Intro Wilayah Tasikmalaya Memang dikenal juga akan beragam komoditi hasil bumi Salah satunya adalah buah pisang Buah dari tanaman tropis ini Memang cukup familiar bagi masyarakat Indonesia Buah pisang cukup digemari Serain cita rasanya yang nikmat Juga karena memiliki beberapa manfaat bagi tubuh Bila dikonsumsi Dari beragam varian atau jenis pisang Beberapa diantaranya biasa dimanfaatkan Untuk dikonsumsi secara langsung Maupun digunakan sebagai bahan dasar bermacam jenis olahan makanan Perjalananku kali ini di kota Tasikmalaya Akan ikut mengolah buah pisang Di salah satu rumah produksi Untuk digunakan menjadi bahan dasar olahan cemilan Atau kudapan Yang kini menjadi salah satu buah tangan dari kota ini Namun sebelumnya Aku membantu di tempat pengepul buah Serta beragam hasil bumi Melik ibu Iyat ini Setiap harinya Lapak yang beroperasi sudah hampir 10 tahun Dan buka selama 24 jam penuh Di pasar jibukur kota Tasikmalaya ini Menampung dan memasarkan kembali Beragam jenis pisang dari berbagai daerah Di lingkup kota Tasikmalaya Tidak jarang juga Pisang dari lapak milik ibu Iyat ini Didistribusikan untuk kebutuhan Para pengerajin olahan makanan di wilayah ini Di kecamatan Mangkubumi Tepatnya desa Jibanjaran Kampung Batu Nangka Yang tidak jauh dengan perbatasan Antara wilayah kabupaten dan kota Tasikmalaya Terdapat sebuah rumah produksi Yang mengolah beragam jajanan Maupun cemilan dari buah pisang Di rumah produksi yang beroperasi Sekitar 3 tahun silam ini Hanya mengolah pisang ambon Sebagai bahan kunci adonannya Hampir setiap harinya Sekitar 5 hingga 8 kg Buah pisang ambon pun Diolah untuk dijadikan bahan adonan Beragam varian kue Atau produk makanan turunan lainnya Yang terbuat dari buah pisang Karenanya kulit pisang sisa produksi Seringkali hanya menjadi limbah Namun kali ini Aku cukup beruntung Rumah produksi milik Ibu Dewi ini Tengah mencoba berinovasi Dan berkreasi memanfaatkan kulit Dari pisang ambon ini Untuk dijadikan bahan adonan kue Meski memiliki banyak manfaat Ketika dikonsumsi Buah pisang juga Dikenal sebagai buah yang memiliki banyak getah Karenanya Sebelum diolah Kulit dari buah pisang ini pun Harci cuci terlebih dahulu Dan selanjutnya Dikukus sekitar 45 menit Atau hingga kulit pisang Menjadi lunak dan matang Pemanfaatan kulit pisang Sebagai bahan makanan atau kue Bisa dibilang memang masih cukup jarang Namun sebenarnya Berdasarkan penelitian Kulit pisang juga cukup kaya akan serat Dimana hampir setara dengan kandungan serat Dan gisi pada pekatun Untuk dijadikan bahan adonan Kulit pisang yang telah dikukus pun Kemudian dihaluskan atau dihancurkan Dengan cara diulek hingga teksturnya lembut Agar dapat dicampur menjadi adonan Di rumah produksi ini Hampir setiap hari memproduksi beragam jenis Maupun varian olahan kue Yang menggunakan buah pisang Seperti bahan adonannya Seperti pastri Kukis Brownies Dan juga cotton cake Salah satu keunikan dalam proses pembuatan cotton cake Yang juga merupakan olahan andalan dari rumah produksi ini Yaitu pada proses pembuatannya Pertama-tama Putih telur dipisahkan dari kuning telur Kemudian Dikocok bersama gula hingga mengembang Selanjutnya Kuning telur dikocok bersama dengan bahan lainnya Seperti gula pasir Garam Pengembang Susu dan terigu Sementara ibu Dewi membuat adonan cotton cake dari buah pisang Aku membantu membuat adonan cotton cake dari kulit pisang Setelah kedua adonan terbentuk dan mengembang Kemudian Adonan putih telur yang menjadi kunci dari tekstur cotton cake yang lembut ini Dituang atau ditambahkan ke dalam adonan Campuran tepung dan kulit pisang Lalu diaduk kembali Hingga tercampur rata Sebelum dipanggang Adonan yang sudah jadi Dituang ke dalam loyang yang menyerupai buah pisang Agar lebih menarik Layaknya olahan kue jenis cake lainnya Adonan cotton cake akan mengembang saat dipanggang Selain itu Cotton cake pisang buatan ibu Dewi Juga diberikan isian Karenanya Adonan yang dituang ke dalam cetakan hanya setengah Supaya bentuknya sempurna ketika sudah matang Dalam suatu proses pengolahan makanan seperti kue Cake atau pastry Memiliki teknik atau cara tersendiri Yang berbeda-beda serta menjadi ciri atau karakter pada setiap olahan Meski termasuk dalam bagian jenis cotton cake yang dimatangkan dengan cara dipanggang di dalam oven Namun keunikan serta kunci dari cotton cake Yaitu proses pemanggangan menggunakan metode steam bag atau water bath Dimana selama proses pemanggangan Loyang diberi air terus menerus Pemanggangan dengan teknik layaknya proses steam ini Fungsinya agar adonan kue tidak kering dan retak Selain itu Karena adonan kue juga Dipanggang dengan oven bersuhu sekitar 150 derajat celcius Setelah sedikit matang Adonan pun diberikan isian dan ditutup kembali dengan adonan cake Untuk selanjutnya dipanggang kembali di dalam oven hingga matang Hampir setiap hari di rumah produksi dengan merek dagang coba cake Atau kependekan dari cocobana cake ini dibuat dari buah pisang Namun khusus cake dari kulit pisang ini merupakan inovasi yang sengaja dilakukan Ibu Dewi Untuk memanfaatkan limbah dari produk olahannya Meski sedikit tidak lazim Namun sebenarnya Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan Kulit pisang sudah menjadikan salah satu bahan dasar masakan Atau panganan konsumsi Karena kandungan nutrisi serta gisi yang terdapat pada kulit pisang ini Tidak kalah dengan bagian buahnya Berdasarkan penelitian Kandungan unsur gisi pada kulit pisang antara lain seperti karbohidrat, protein, lemak, kalsium, zat besi, fosfor, vitamin B, dan juga vitamin C Tak heran Bila selain biasa difungsikan sebagai bahan kosmetik untuk membantu menghaluskan kulit Karena kadar serotoniknya yang cukup tinggi Kandungan kesemua unsur ini dapat bermanfaat sebagai sumber energi Juga antibodi bagi tubuh manusia bila dikonsumsi Juga antibodi bagi tubuh manusia bila dikonsumsi Terima kasih telah menonton!